Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Inilah M alias A seorang pelaku pencuri kotak amal dan teror di sejumlah masjid dengan berisi ancaman di Kutai Kartanegara yang berhasil diamankan petugas pada Selasa 31 Mei 2022 lalu Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kertas pulpen, pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi sebongka batu untuk memecahkan kotak amal dan sepeda motor tanpa nomor polisi serta 14 lembar kertas HVS bertuliskan perintah menyiapkan uang dengan ancaman membunuh kepada panitia masjid apabila tidak menyiapkan uang Modus pelaku sendiri melakukan pencurian kotak amal di setiap masjid, toko, dan warung makan yang terdapat kotak amalnya di wilayah Kutai Kartanegara Samarinda serta Balikpapa Selain itu, pelaku juga melakukan pengancaman serta teror dengan membagikan selebaran di sejumlah masjid yang sudah terdeteksi secara fakta di Kecamatan Tenggarong, Loakulu, dan Loacanan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amri Wintama mengatakan dari hasil pemeriksaan yang bekerjasam dengan Dinas Kesehatan Kukar serta Rumah Sakit Jiwa daerah Atmah Husada Mahakam Samarinda Laku M alias A dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat Kejadian dan penangkapannya yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat, media, Instagram, maupun Facebook, dan media sosial melaksanakan pemeriksaan dan observasi psikiater-psikologi dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 7 Juni disimpulkan bahwa tersangka Saudara Masli alias Masli alias Ahmad alias Muslim Bin Usman berdasarkan keterangan dari psikiater ataupun dokter rumah sakit jiwa tersebut adalah mengalami gangguan jiwa berat Meski pemeriksaan terhadap pelaku dihentikan, namun jika ada bukti yang mengarah kepada tersangka M alias A maka kepolisian akan menindaklanjuti kasus tersebut Demikian, Fairo Zabadi, Muartakar Terima kasih